Intro Hari Tuli Internasional yang jatuh pada 29 September dimanfaatkan para penderita Tunarungu untuk berkumpul di lapangan kantor Gubernur Jami di Minggu pagi melakukan sosialisasi untuk dapat berkomunikasi dengan para penderita gangguan pendengaran Salah satu tujuan aksi yang dilakukan para penderita Tunarungu ini agar masyarakat umum dapat ikut mempelajari bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo yang menjadi bahasa harian para komunitas Tunarungu Bagi penderita Tunarungu, mereka juga punya hak untuk hidup bermasyarakat dan berkomunikasi dengan halayak umum Mereka menghargai bahasa olah-olah berhasil, bahasa isyarat Indonesia Arian Piko, Jambi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!